5 juta itu kaya uang 100 ribu Saya kan gimana di matre kak, jujur ya Tidak mau kita kaki biasa Tidak mau kak Harus pengusaha Pengusaha atau ada jabatannya kaya polisi Karena kak, sampai saya lapor bukan di polisi Karena dia kira, dia bilang-bilang saya pelakor lah apa Sew apartemen itu 15 juta satu bulan Terus mani perawatan Berapa biaya perawatan kak, kalau waktu itu? Satu minggu itu bisa dalam 15 juta Saatnya bilang Kamu Kelas Alright, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast Bersama saya Rijal Jamal Dalam kehidupan tidak semua apa yang kita inginkan bisa terwujud Bisa menjadi kenyataan Tidak semua mimpi-mimpi yang kemudian kita harapkan bisa menjadi kenyataan Dan saya kira tema podcast ini agak lebih sedikit menarik Dibanding sebelumnya dan sedikit mungkin agak sensitif Dan mungkin bahkan mengeras emosi Sebab tamu yang sudah saya undang hadir di sini Hasil daripada ingin berbagi cerita kepada kita semua Dan mudah-mudahan dari cerita ini Kita banyak bisa mengambil pelajaran Sudah hadir di tengah-tengah saya Teman saya cantik banget Bahkan sempat kemarin-kemarin itu digelari sebagai berbi beda Saya tidak tahu aku itu berbi sebenarnya Tapi langsung kita aja ngobrol ini Sudah ada di depan saya Kakak Ratu Yulianti Assalamualaikum kakak Waalaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat jik gini Sehat banget Alhamdulillah Saya sama kakak Ratu ini Nice People itu sempat kemudian Kemarin kondasala ketemunya di media sosial ya Apa segala macam Dia merespon beberapa konten-konten Dan ternyata dia adalah penonton setiap podcast kamu kelas Terima kasih banyak pertama kakak Ratu ya Kakak Ratu sebenarnya kakak Ratu tujuannya datang ke sini Atau ingin berbagi sebenarnya lebih kepada apa sih sebenarnya Sebenarnya sih kayak pengen curhat lah Curhat ya Tentang apa ya yang kayak masa ini Apa yang kualami kayak gitu Yang kehidupan-kehidupan kemarin Iya Oke jadi saya sampaikan saja kakak Ratu ini adalah single parent ya Single parent iya betul-betul Single parent dan dari berbagai macam itulah Kemudian kakak Ratu berkenan Bersedia untuk menceritakan berbagai macam permasalahan Lika-liku kehidupan yang saya kira juga mungkin penting untuk kita dengar sama-sama Kakak Ratu sebenarnya saya dapat kemarin informasi Saya googling apa ternyata ada nama tadi berbagai macam media Sebagai bisa dikatakan cukup terkenal ya Bahkan sebagai orang yang sukses apa segala macam dan sebagainya Namun dua tahun terakhir ini sudah hilang minamata Iya di saat apa ya begitu Kalau kita susah mitoh pasti teman juga agak menjauh Terus susah maki bergalan Jarang ada teman tak kalau dibilang kayak susah maki terus dadami apa-apa Beda di saat kita punya segala-galanya kayak punya usaha punya uang banyak Itu pasti teman tak mendekat Begitu di dan kakak Ratu rasakan itu Wih aku rasakan banget Bahkan itu di saat susah-susah banget keluarga pun itu Kadang kalau kita ini susah kita tolong Kalau kita sudah dibawa begitu Pokoknya enggak ada Artinya di saat kan ini Ini kan kakak Ratu sudah pernah dapat masa jaya-jayanya Iya pernah Aku rasa banyak uang Ah banyak uang Sudah ada kendaraan Ada rumah ada apa gitu Banyak emas Pokoknya banyak uang ditabungan Sekarang itu Berarti semua rasakan itu Iya Dan sekarang terbalik semua itu Terbalik sekali 180 derajat Iya Bahkan sekarang itu kalau dibilang 200 ribu tuh 100 ribu itu besar sekali bagiku Sekarang Kalau dulu itu uang 5 juta itu kayak uang 100 ribu Iya itu cuma kayak uang apa ya Uang parkir Iya Makanya itu Kalau dibilang mau kakak depresi Depresi mentombak Kapan Tapi alhamdulillah bisa saya Apa ya Bisa jiku ini kan Bisa jadi tidak gila Bisa gak Di awal ceritanya gimana Kenapa bisa Kakak Ratu ini Kemarin-kemarin Usianya yang kemudian Berada pada titik yang Wih tom banget mika waktu itu kak Maksudnya Memang karena kita dapat semua tadi itu Jaya-jaya itu apakah karena pemberian orang tua Atau karena memang usaha Atau ada faktor Karena apa ya Karena usaha juga Terus dari suami Kayak gitu Usaha apa sebelumnya yang kita jalani kakak Kayak salon Terus kebanyakan dari pemberian suami Oh begitu Suami Iya kan awal-awalnya juga Saya kan gimana Matre kak Jujur ya Oke 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 Shoke ya Iya matre kak itu sebenarnya Jadi saya itu jadi pelajaran Yang namanya saya matre Itu no Biar mi apa ya Umpamanya ya Ada yang mau sama saya Biar mi itu biasa-biasa Daripada dibilang Saya mencintai orang Karena uang Karena jabatan Itu saya no Tidak mau kak Akhirnya pengalaman itu yang kita dapat Iya karena sudah kurasa Itu kan akan hilang ji juga Tidak ada ji Apa Tidak ada ji Apa ya Kayak Itu kayak Kayak Nggak berkah kurasa Wow Menara Iya Tapi sekarang itu Dengan hasilku sendiri Kayak usaha aku sendiri Walaupun itu 50 ribu Itu kayak Kayak apa Dia berharga Bersyukur sekali Iya bersyukur Dan juga Kayak bisa Beli ini Walaupun itu Walaupun itu Cuman pendapatanku 100 ribu 150 ribu Oke Iya Berarti tadi Berarti ini dari suami Yang sebelumnya kakak ya Iya Mohon maaf Ini saya harus tanyakan Kepada kakak ratu Iya Tapi memang dulu ya Begitu Iya Nggak mau kak kalau Tidak mau kita Laki-laki biasa Nggak mau kak Harus pengusaha Pengusaha Atau ada jabatannya Kayak polisi Atau Iya Seragam lagi Iya seragam Terus banyak uangnya Harus begitu Harus dong Karena dulu juga Saya cantik sekali Masa saya mau dapat yang Kayak gimana Iya Tapi kan Tapi sekarang kan Di saat saya begini Tidak Dan itulah pelajaran Kayak Iya Kayak Nggak mau kak Begitu Yang Saya mencintai orang Dengan karena ada yang Ada faktor lain Ada faktor lain Iya Betul-betul Dua ji Dua ji Jabatan Atau Maksudnya Iya seragam Atau Uang Dua tipikal penting Cowok idamanta Waktu itu Iya Dan itu kita dapatkan Saya dapat Seragam Maksudnya bersuami Polisi Dan setelah itu Setelah itu ya Hilang semua itu Hilang Karena mungkin ya Itu Tidak suka Karena apa Saya bilang Eh Kenapa kau mencintai Karena seragam Ji Karena apa ji Tapi kebanyakan memang Cewek-cewek ya Sekarang itu Pasti kebanyakan Seperti itu Iya Wah Luar biasa Kakak Tahun berapa kakak ratu Menikah Tahun berapa ya Aku lupai Menikah pun dilupai Ini Pentingnya itu masalah Yang penting Yang diotaku Tersep ini Ini yang Membuat kak Kenapa jadi kak Begini-begini Masih tersep Apa peristiwa yang Kemudian Mohon maaf Ini kakak ratu Harus saya tanyakan Dan juga Saya disclaimer dulu Para penonton Para nice people semua Jadi Kita kadang Menganggap Perempuan Dengan status Seperti kakak ratu Ini single parent Kadang-kadang itu Kayak Ini pasti perempuan Oh jangan kibilang Oh disini Pasti orang itu Kalau dia lihat Kak Itu pasti Nabi bilang Ini perempuan Bukan baik-baik Pasti seperti itu Penilaiannya sama saya Tapi dia tidak Lihat hatiku Memang si pakaian Itu jujur ya Saya belum bisa Kayak Bagaimana Belum bisa Ubah sekali Tapi kalau dibilang Untuk ini Alhamdulillah bisa Saya ubah Salat pun Saya tidak pernah Tinggalkan Kalau tidak halangan Itu hikmahnya ya Tapi kalau dibilang Ini Bahkan saya pernah Di ini Sama orang Apa Dia kira Saya ganggu Suaminya Padahal saya Tidak pernah Bahkan suaminya Selalu chat Kalau dibilang Ini pernah Sampai saya Napor Di polisi Karena dia kira Dia bilang-bilang Saya pelakor Apa Padahal itu Di saat saya berubah Jadi kasus-kasus Begitu Sudah kita sering Alami Banyak yang benci Gara-gara apa Saya tidak tahu Banyak sekali benci Artinya Dari pengalaman itulah Kakak Ratu Yang kemudian Menjadi pelajaran Selat buat kita Sorry Kalau kita mau bagi Ini cerita Kakak Ratu Tidak ada Asap Kalau tidak ada api Ya kan Apa sih yang menyebabkan Kemudian Akhirnya Pisah Ya pisah itu Karena Ya begitu Suami saya selingkuh Saya dapat Di dalam kamar Sama perempuan Tapi di hotel Setelah itu Ya Memang sih sudah lama Curiga Tapi tidak pernah ada bukti Jadi Setelah itu Ya sudah Cerai Kita dapat langsung Begitu Dari mana kita tahu Bahwa dia selingkuh Namanya kita seorang istri Pasti itu Ada tercium lah Pasti akan Kalau sudah keterlaluan Ya Mungkin kalau tipis-tipis Bagaimana sih Tidak Tapi mungkin Terlaluan Tapi kan memang saya di Makassar Suami saya waktu itu Ada di ini Di Jayapura Di Papua Tugasnya Terus Saya di Makassar Tapi saya Saya sering Memang dikasih mimpi Yang kayak Mimpi kayak Suamiku selingkuh Apa Terus Di saat saya telepon Kalau malam Tidak pernah diangkat Nanti dia diangkat Kalau dia di kantor Nah Tambah curiga Di situ Sampai Saya telepon tetangga Suami ikut di mana Terus dia bilang Eh Masa kamu dikasih tahu Dari Jayapura Sampai Lansung saya sampai Sampai di sana Kita ke Jayapura Iya Jayapura Saya simpang anakku Umur berapa ya Masih 4 bulan Iya Saya titipkan anakku Terus sampai di sana Ada ini Ada apa Itu sopir Saya bilang Tapi memang Saya cari tahu ya Karena kan curiganya Sama cewek yang itu Saya lihat storynya Kayaknya di hotel ini Hotel di mana ini Saya tanya kami Ini hotel apa ini Oh itu Kan di Jayapura Itu kan tidak terlalu banyak Di hotel Jadi bisa ditahu Ini Aku datang di situ Dari jam 5 sore Kalau tidak salah Atau jam 4 Saya menunggu di depan Di depan Di lobby Di atas mobil Parkiran Terus tunggu turun Sampai tidak turun Tapi Turun ke Tapi jam 9 Mimpi pulang Gandeng kami Sama perempuan Saya bilang Sama pos sopir Minta tolong Ikuti Dia di lantai berapa Terus Nanti dia Di ikuti Naik Terus Tapi tidak naiki Sampai di lift Jika lihat Mati liftnya Dia bilang Kayaknya di lantai sekian Langsung mimpi turun Kunaiki Salah ketika Kamar Tapi kamarnya temannya Temannya itu Polisi juga Tapi sama perempuan Tapi saya pakai cadar Menyamar Jadi tidak lihat Pura-pura Saya setemannya Yang perempuan Saya bilang Kan aku tahu Itu perempuan Yang temani Saya kata Kenapa Saya buka nomor kamarnya Langsung Aku dapat kamarnya Itu Suamiku Aku kata Kamarnya Mengintip Kan Dia gitu Didengar Kalau mengintip Nah kunci rapat Lagi Tambah berteriak Di luar Buka Buka Tidak mau nabuka Tidak nak buka Buka Sampai hampir ke satu jam Menunggu Saya chat Mitomanku Yang ada di Jawapura Suruh datang Karena kalau saya Pindah di pintu itu Pasti dia keluar Lari Datang mitomanku Saya bilang Tolong kak Panggilkan polisi Nah panggil polisi Tapi polisi Yang apa Dia lantas Nah panggil Dua orang naik Jadi saya memohon Datang mitu polisi Memohon kak di kaki Kayaknya Nggak sadar mak Mau gak minta Tolong kak Panggil polisi Polida kesini deh Polisi lima mobil Full satu lantai Datang baru Buka pintu Disitu bicara ya mak Nggak ini mak Nggak sama mak Setelah itu Kejadian itu Wah Luar biasa Saya sumpah Menahan nafas ini Dengar cerita tak Iya Sampai kita datang Seperti itu di Iya Itu Menurut Tanpa perlu Mengungkit Dan sebagainya Kalau Kakak Ratu perlu Koreksi dirinya Kenapa sampai begitu Suami kita Apa kira-kira Kesalahan tak Dan bicara kesalahannya Dulu Iya Mungkin saya juga Salah Karena Saya ke Makastar Waktu itu Waktu itu kan Saya juga Masih biasa Ikut-ikut Dibilang model-model Apa Terus Saya juga Kasih Foto-foto Terus Kan waktu itu Pernah gak ikut Agensi Nah disitu kan Dijanji kak Dalam perbulan itu Tiga juta Empat juta Kalau tidak Sarah Itu Masih kerja Jadi Dia sebenarnya Apa ya Awalnya Dibilang Kalau bisa Jangan Tapi awalnya Akhir-akhir Nadu kunji Kemakasar Tapi kadang Dia juga ke Makasar Saya juga Kadang Bulan Jadi Mungkin Dia dari situnya Mulai Karena gak ada Juga teman Nama laki-laki Mungkin Karena pelampiasan Tapi Karena kita kan Sakit hati Kalau dibilang Walaupun itu Sebenarnya Pelampiasan Ji Atau apa Ya Sakit lah Jadi yang saya tangkap adalah Mungkin suami tak Merasa kecewa dengan Apa yang kita lakukan Karena Mungkin juga kita lakukan Yang mungkin tidak sesuai harapan Sebenarnya Kayaknya itu Karena Yang namanya kita Jadi Sebenarnya Kan baru Karena saya Kayak pahami Sebenarnya Kalau memang Kita mau jadi Istri polisi Begitu Kita harus Apa ya Siap Ngikut sama suami Sebenarnya Begitu Dan memang Pernah minta Kibawa Jangan mikir lagi Model-model Jangan mikir lagi Tidak Tidak Dia bebas Tidak Iya Dia tidak Bila Dia tidak pernah Larang Tidak pernah Cuman Waktu itu Dia bilang Kalau bisa Jangan Bagi ke Mekasar Tapi Aku bilang Tidak bisa Harus Kek juga Bantu Karena kan Keuangannya Juga Kalau Ini kan Tidak terlalu Bagaimana Jadi saya harus Juga bantu Supaya Saya juga bisa belanja Apa begitu Awalnya Kita tinggal Dimana Awalnya Waktu sudah nikah Ngikut Kesana Di Papua Di Nabire Tapi Karena Apa ya Disitu Bosan Iya Terus juga Tidak ada Karena Aku pikir Tidak ada Uang Apa Kalau Cuman Gaji Yang mau diharapkan Saya harus Bantu Suamiku Baru kan Banyak-banyaknya Disitu Biasa Panggil Apa Passion show Apa Begitu Jadi Modelnya Apa Baru kan Masih ikut Di situ Agensi Jadi Masuk Ke Mekasar Lagi Disini Jadi Ceritanya Kita ke Mekasar Meninggalkan Nabi Reh Untuk kemudian Melakoni Aktivitas Yang kita Sebutkan Tadi Sebenarnya Dia tidak Ijinkan Tidak 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 Ijinkan Cuman Bilang Apa Kalau Bisa Kalau Bisa Di sini Bisa Tapi Tidak Bisa Jadi Kemakasar Kita Satu Bulan Silahkan Dibindu Ini Menarik Kakak Ratu Mengalami Sebuah Masalah Yang Banyak Pasangan Lain Yang Juga Mengalami Yang Sama Apa Segala Macem Nah Setelah Kita Dapat Misalnya Apa Segala Macem Kenapa langsung kita terpikir untuk bisa begitu ya Tidak mungkin cerita baik-baik Iya itu misalnya Karena mungkin pikiran aku disini kayak masih Panik ya Panik juga terus juga Saya orangnya gak bisa diselengkui Kalau aku tahu itu Wih sakihai Pokoknya memang biasa tuh Kemaafkan ngei Tapi itu masih tersep Kedotaku sakit Ya pasti gue yang kita terus Jadinya bertengker terus lagi Begitu deh Begitu Tapi sekarang kayak Apa di Kayak mulai kak dewasa Mungkin doa sama tahu Mungkin waktu itu masih Masih apa ya Masih Tidak ada Tapi mungkin pikiran-pikiran doa sakit juga Itu pada saat itu kakak ratu Usia pernikahan Berjalan berapa tahun Baru satu tahun lebih Baru satu tahun Dan kita mengambil keputusan begitu Iya Tapi disitu ada memang anakku Oke Lahir memang Tapi disaat hamil kak Dia selingkuh Makanya saya Tapi saya dikasih mimpi Dikasih kak mimpi Suamiku itu berhubungan badan di depanku Ih langsung menangis Padahal suamiku ada di sampingku Tidur Tapi mimpi kak Tapi setelah itu Memang Lama kayaknya ada satu bulan Baru berubah Kik Ditelepon Tapi malam saya di Makassar Maksud itu Ih Ditelepon Tidak pernah Angkat Kalau malam Nanti diangkat Nanti itu Nah telepon Kalau di kantor Kalau malam Tidak pernah Tapi ku dengar-dengar Dari seandat tetangga Kalau Apa ya itu Kembali sama mantannya Oh begitu Mantannya ji Sebelum sama saya Jadi pada saat kita lihat Begitu apa segala macam Tidak ada ji Menangis ji Sikit saja Atau ada tindakan-tindakan Kekerasan yang kita lakukan Tidak ada ji Saya Waktu pas didapat Di kamar itu Bahkan polisi Ditampil yang itu Perempuan Kalau saya tidak ji Saya tidak ji Tapi apa responnya Suami pada suatu Kita dapat begitu Dia minta maaf Dia marah-marah Oh iya Minta maaf Sujud di kakiku Belang jangan Kalau bisa jangkit Cerai Memang dia bilang begitu Tapi sakit sekali Hati aku Bahkan Waktu itu Apa sebenarnya Mau kak Itu kan Kalau kita sudah lapor Begitu Sebenarnya Kalau bisa Diproses itu Kan bisa tersebar Kemana-mana Bahkan bisa dipecat Kalau umpamanya Ada yang bukti besar Kita dapat Tapi karena Saya bilang Saya mau baikan Di sama suamiku Jangan diproses Karena saya tidak mau Bikin malu di suamiku Sudah Tidak diproses itu Jadi di Baik lagi Maksudnya Tidak ada masalah Karena kan Itu tergantung dari istri Kalau umpamanya Ada begitu Tidak ada apa-apa Baik Kakak Ratu Kita sudah mengalami Pase itu Ya kan Dan di Pase Yang kita bilang tadi Jaya-Jaya Apa segala macam Bahkan mungkin Kita bisa dikatakan Kalau bahasanya tadi Kakak Ratu adalah Matri Saya sih Memang Perempuan memang identik Begitu Tinggal kita laki-laki saja Yang melihatnya Apakah kita Maklumi Kita biarkan Atau Silakan Tetapi Jangan terlalu berlebihan Nah pada waktu Yang kita bilang tadi Jaya-Jaya Punya Bergelimang harta Punya banyak tabungan Investasi Dan sebagainya Itu pada saat Sebelum Sama atau pada saat Sama Kik Sudah sama Juga Pada saat Kita pisah Kita masih tetap Kehidupan Yang glamour Begitu Yang mewah-mewah Iya Maksudnya Iya Tapi Di saat ini Ada Berapa tahun ini Ih langsung Jatuh juga Maksudnya Kayak gimana Bagaimana caranya Bisa kita katakan Tiba-tiba Saya jatuh ini Ini juga Atau Pernah Ikut Kayak Maksudnya Kayak usaha Gitu Tambang Mikil Apa-begitu Tapi Tidak ini Tidak jalan Jadinya juga Disitu Terus juga Saya kan tinggal Di Jakarta Kirain mau jalan Usaha Tuh Sewa apartemen Itu 15 juta Satu bulan Terus Mana perawatanku Mana bagi habis Mana bisa sewa babysitter Apartemen 15 juta per bulan Tinggal di Jakarta Iya Di apartemen Mui makanya Kirain kan mau jalan Usahaku Ternyata Disitu bangkrut Usaha tambang Iya Yang nikel Makanya Disitu Siapa yang ngajakin usaha itu Ada deh Ada deh Ada deh Oke Ada deh Oke Sampai-sampai Di Di kehidupan itulah Yang kemudian betul Kita rasakan Iya deh Sampai Saya tuh sudah Yang tidak pernah Aku rasakan Di saat ini Saya rasakan Semua Sampai Saya tuh Numpang mama Di mamaku Disitu Baru kayak Iya Walaupun itu orang tua Kalau kan Tidak pernah Kipik gitu Tiba-tiba Kipik gitu Pasti tuh Ya namanya orang tua Pasti ada lah Kayak bosannya Kalau tidak laki Seperti itu Terus Maksudnya di rumah Iya Sampai saya tuh Di kampung Ikut Kak Apa di Bagaimana cara aku dapat uang Terus ngikut Kak Di kebunnya orang Cari uang Kerja di kebunnya Iya Akhir-akhir Iya Nanti Tinggal Kak Kuputuskan Tinggal disini Biar mis Saya usaha Apakah Jualan apa Saat itu Saya jualan Tadinya saya jualan Racikan Hembody Yang tidak BPOM kan Nah lama-lama Saya kasih kumpul Uangku Uang itu Aku jualan Jualan kosmetik Saya kasih kumpul Urus BPOM Apa Alhamdulillah Bisa mak juga ini Maksudnya bisa Mas Rokos Bisa mak Artinya ada usaha Hata lah Iya Adalah Bisnis Begitu Mami Sampai pernah Aku rasakan Ya Allah Sampai itu Waktu itu Pernah Kak Biar mau makan Biar mau beli es Itu tidak ada Sampai Wih Kau makan es Kalau kucari Sampai di rumah Aku itu Kayak Apa di Kayak Cari Mama uang Dimana Di tempat sampah Begitu Kan biasa Uang receh Itu Kalau di kampung Itu Tak Cercai Cerki Jadi Kalau di kampung Itu kan Kalau S-S itu Bisa Ada Kalau Uang recehan Kan Biasanya Cari uang Di tempat sampah Siapa tahu Ada tercecer Pengen Minum es Iya Serius Sampai Cari Uang Di tempat sampah Di tempat sampah Aku Karena Biasa Siapa tahu Ada tercecer Kan Makan Saja Itu Susah Biasa Ya Allah Susah Ya Begin Pain Rasanya Kalau Tidak Ada Uang Makanya Dulu Saya Tidak Pernah Ngargain Namanya Uang Yang Kalau Dibilang Uang Seratus Jadi Sekarang Itu Berharga Sekali Bagiku Kalau Dibilang Uang Seratus Makanya Menangiskan Iya Makanya Ya Allah Aku Rasakan Sekali Itu Yang Namanya Susah Bahkan Sekarang Hidup Apa Adanya Mak Karena Sekarang Bersyukur Mak Bisa Mak Dapat Uang Dengan Penghasilanku Terus Juga Bisa Makan Bisa Sewa Kosan Bisa Biaya Anakku Bisa Belanja Dengan Hasil Yang Jualan Yang Uang Halal Sampai Segitunya Pernah Kita Rasakan Jadi Seluruh Dari atas Kini Kalau Kita Seperti Itu Malah Orang Yang Tadinya Saya Dihargai Dulu Itu Jarang Kalau Dibilang Di Kota Makassar Jarang Sampai Ratu Julia Ratu Julia Semua Tau Tidak Tunji Semua Tapi Orang Yang Gaul Tidak Kenal Itu Ratu Julia Iya Di Saat Itu Kutus Satu Dihargai Sekali Sama Orang Yang Tadinya Saya Dihargai Terus Tiba 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 Jadi Seperti Ini Orang Yang Tadinya Hargai Itu Tidak 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 Jarang Itu Ada Orang Begitu Iya Kurasa Sekali Yang Namanya Susah Itu Sekarang Saya Rasa Akhir Akhir Ini Kan Dulu Tidak Pernah Dibilang Susah Namanya Keuangan Apa Bahkan Cenderung Kita Berapa Biaya Perawatan Kalau Waktu Itu Waktu Itu Bisa Dalam Satu Minggu Itu Bisa Dalam 15 Juta Perawatan Sampai Kalau ada Temanku Pun Ngikut Itu Saya Pasti Kasih Uang Jadi Tidak Ada Temanku Yang Tidak Cantik Kalau Perawatan Saya Pasti Juga Kalau Ngikut Saya Kasih Perawatan Juga Satu Minggu Satu Minggu Biayanya 15 Juta Kalau Saya Hanya Perawatan Perawatan Apa Minua Biaya Begitu Satu Minggu Ada Impus Wightening Itu Bisa Ada 10 Juta Jadi Saya Ambil Itu Ada 100 Juta Satu Kali Suntik Satu Kali Impus Tapi Saya Ambil Yang Paling Murah Paling Murah Itu 5 Juta Kalau Di Darmaster Disitu Jadi Saya Ambil Yang Paling Murah Perawatan Jadi Disitu Tapi Memang Dibilang Dibilang Perawatan Banyak Juang Iya Maksudnya Buda Tapi Saya Tidak apa-apa Saya lakukan Tidak ada Juangku Iya Itu Tapi Dulu Banyak Juangku Tapi Saya Tidak Nyangka Kenapa Tiba-tiba Jatuh Seperti Ini Tidak Ditau Kalau Ditau Yang Tiba-tiba Titik Terjatuh Waktu Yang Kita Di Jakarta Disitulah Disitulah Aduh Ditipu Atau Apa Ya Begitulah Juga Tapi Ya Begitu Karena Bila Mau Jalan Tapi Tidak Jadinya Juga Poye-poye Mak Juga Disana Maksudnya Sewa Apartemen Kan Yang tadinya Bisa Jaking Kos Bisa Jaki Apartemen Yang Murah Kan Ada Jitu Di Jakarta 3 juta Satu Bulan Tapi Ambil Yang Paling Melah 15 Juta Satu Bulan Itu Belum Listrik Iya Kalau Di Apartemen Mau Itu Yang Paling Bagus Itu 15 Juta Saya Ambil Yang Belum Jadi Iya Belum Jadi Disitu Kan Kupikir Mau Dapat Uan Nanti Ratusan Juta Karena Harapanku Begitu Karena Itu Kan Kalau Jaleng Memang Kalau Tambang Kayak Gitu Memang Ya Jelas Tapi Kalau Ya Begini Saya Tidak Sanggup Kalau Gagal Seperti Itu Jadinya Jatuh Ternyata Pulang Naik Kapal Pulang Naik Kapal Tanjung Priuk Naik Kapal Karena Eh Daripada Naik Ini Kan Mahal Lagi Jadi Saya Kapal Mami Yang Tadinya Wih Sampai Saya Nggak Sangke Itu Nggak Ditahu Itu Kalau Dibilang Apa Mau Jatuh Apa Apa Responnya Keluarga Maksud saya Dalam hal ini Orang tua Sorry Anak Berapa Bersaudara Anak pertama Anak pertama Dari berapa Bersaudara Empat Cewek Semua Cow Cewek Tiga Oke Apa Responnya Orang tua Pada saat pulang Dari Jakarta Naik kapal Dan Kapan Dia Selalu kontekan Seperti ini Nggak jalan Nggak ada Anu Mungkin Belumpir rezekinya Atau apa Nggak jadi Dia Cuma Cuma Ya Itu Apa Kita Nggak Nyangka Juga Kalau Seperti Ini Yang Tadinya Akan Ya Kukira Kukira Akan 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 Meningkat Malah Lagi Ih Kenapa Nggak Tambah Jatuh Maksudnya Tambah Habis Lagi Yang Ada Dan Itu Terjadi Ketika Sudah Mickey Cerai Ini Itu Jadi Pelajaran Besar Belajaran Besar Mungkin Karena Yang Dulu Dulu Saya Bagaimana Juga Ya Mungkin Gitu Yang Terus Mungkin Karena Banyak Cowok Yang Mau Sama Saya Paling Kumain-main Jika Hanya Karena Dia Tidak Seragam Dan Bukan Pengusaha Padahal Gagak Gagak Iya Gagak Gagak Tapi Tidak Ada Wanya Paling Biar Juga Ada Wanya Dulu Kumain Jika Jaren Kau Iya Dulu Itu Kalau Ada Cowok Biasa Pengen Sekali Mau Ketemu Sama Saya Ada Miko Lumpam Ini Nggak Kirim Kankak Makanan Apa Yang penting Dia Bisa Konten Dengan Saya Walaupun Itu Tidak Ketemu Senami Kalau Dibales Mijet Cowok Dulu Karena Memang Cantik Dulu Jadi Neliat Orang Itu Neliat Orang Itu Jalan Tidak Adem Itu Yang Jarang Tidak Bilang Cantik Memang Cantik Tapi Sekarang Saya Akui Diri Nggak 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 Artinya Lewat Mungkin Iya Berasa Bahwa Lewat Masa Aku Lewat Fokus Fokus Sama Usaha Dan Anak Itu Mami Karena Keren Sekali Tamu Saya Ini Beliau Berani Belak Belakan Berani Cerita Dan Ini Saya Kira Ada Kita Ambil Inspirasi Terutama Mungkin Yang Cewek Cewek Atau Mungkin Para Ibu Ibu Yang Lagi Nonton Atau Mungkin Yang Akan Mau Menikah Dan Sebagainya Kita Bisa Ambil Pelajaran Dari Ceritanya Kakak Ratu Dan Sebagainya Kakak Ratu Sekarang Kalau 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 Kakak Ratu Mau Menilai Dirinya Sekarang Kenapa Kakak Ratu Sekarang Kedahannya Begini Akhirnya Pernah Susah Pernah Senang Senang Sekali Kalau Dari sekian Banyak Pengalaman Ini Pengalaman Bu Ini Ratu Apa Apa Yang Mau Sampaikan Ke Orang Ini Apa Yang Mau Sarankan Supaya Tidak Sama Dengan Kau Ini Yang Terjadi Sekarang Kalau Sarankan Kalau Ada Empamanya Kita Ini Suka Sama Maksudnya Ada Yang Kita Mau Cowok Jangki Kalau Dibilang Mau Main Apa Itu Karena Kembali Kepada Dirita Juga Pasti Kembali Kepada Dirita Kalau Kita Yang Tadinya Suka Karena Ini Jangan Jangan Kalau Menurut Kuto Jangan Karena Saya Sudah Pernah Ngerasakan Yang Jelas Itu Akan Kembali Pada Dirita Yang Tadinya Kita Cuman Mau Uangnya Apa Atau Karena Kita Suka Karena Seragam Apa Tidak Usah Itu Akan Hilang Nanti Akan Hilang Dengan Sebenarnya Iya Jadi Jadi Kalau Saya Tidak Usah Makanya Saya Sekarang Fokus Dengan Apa Ya Kalaupun Ada Yang Saya Suka Ada Yang Suka Kak Tidak Usah Yang Penting Saling Saling Mencintai Dengan Apa Adanya Jangan Karena Ada Karena Dia Terkenal Karena Dia Serah Berseragang Karena Dia Jabatan Karena Dia Banyak Uang Jangan Apa Adanya Saya Apa Ya Cintai Karena Karena Dari hati Oke Iya Jangan Karena Itu Terkenal Artis Banyak Uangnya Polisi Jangan Kalau Saya Menurutku Selat Kau Jual Asinan Sekarang Iya Kau Tidak Malu Lakukan Itu Tidak Banyak Jual Masak Masak Tidak Malu Karena Dulu Tidak Saya Masak Tidak Tidak Pernah Masak Tidak Pernah Saya Dulu Karena Ada Selalu Ada Asistenku Dulu Sekarang Itu Saya Lakukan Semua Mencuci Urus Anak Urus Jualan Semuanya Sampai Kemarin Itu Demam Ada Status Demam Kemarin Karena Apa Kualahan Sekali Itu Urus Semuanya Tapi Kalau Kalau Tidak Seperti Seperti Itu Juga Kita Memakan Apa Jadi Harus Semangat Mama Kak Dan Yang Satu Menarik Tadi Adalah Semua Orang Yang Selama Dekat Dengan Kita Sat Jaya Jaya Atta Tiba-tiba Hilang Satu Persatu Hilang Jadi Jangan Orang Lain Keluarga Biasa Aduh Yang Tadinya Nasuka Sayang Biasa Jadi Benci Keluarga Pun Tidak Hanya Gara-gara Tidak Begitu Miko Lagi Hanya Tidak Miko Ratu Bukan Miko Kebanyakan Begitu Orang Tua Mami Biasa Yang Sayang Kalau Kita Seperti Ini Dan Apa Langkah-langkah Kedepan Dari Ratu Ini Yang Kalau Untuk Kedepannya Pengen Jangan Lagi Sukses Tapi Dengan Apa Hasilku Sendiri Dengan Jadi Ini Cerita Sama Kau Dengan Kembali Dari Nol Ratu Iya Kembali Kembali Sekali Atau Bahkan Dari Minus Minus Sekali Minus Karena Apa Pakaian Pakaian Yang Dulu Saya Beli Itu Kan Tadinya Ini Kontrakanku Sudah Habis Yang Salon Nah Disitu Habis Waktu Kontrakannya Salon Itu Anda Bisa Lanjut Karena Mahal Pakaian Banyak Sekali Alat Alat Salon Saya Titip Di rumah Teman Dia Bilang Ada Yang Ambil Kewin Habis Semua Jadi Biar Pakaian Itu Mulai Dari Nol Tersisa Apalagi Uang Saya Respek Sekali Sama Kita Tapi Bagus Karena Kita Sudah Bisa Menghargai Yang Namanya Uang Juga Belajar Bersyukur Kan Dulu Saya Mungkin Saya Tidak Bersyukur Dulu Jadi Sekarang Bersyukur Sekali Kalau Dapat Uang Dengan Rp100.000 Rp50.000 Itu Sudah Bersyukur Keren Respek Respek Berarti Kedepan Ini Apapun Yang Yang Kita Lakukan Semuanya Tujuannya Untuk Kemudian Bisa Surveying Kembali Bisa Berjuang Kembali Seperti Apa Yang Kemarin Pernah Kita Rasakan Menariknya Kakak Ratu Ini Karena Dia Pernah Rasakan Berjaya Sukses Hidup Glamor Dan Dia Akui Itu Hebat Dan Jarang Ada Perempuan Mau Mengakui Seperti Tapi Kau Berani Dan Kau Juga Ceritakan Bahwa Akhirnya Saya Kembali Kepada Titik Nol Bahkan Minas Bahkan Sampai Anda Mengais Di tempat Sampau Untuk cari Uang Rejen Hanya Karena Bojiki Minum Es Di kampung Itu Jadi Saya Ke Ke Kebun Di Gaji Dalam Sehat Tuhar Rp50.000 Kerjanya Apa Di Kebun Panen Jagung Jadi Panas 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 Makanya Kembali Hitam Hitam Kalau Dulu Orang Bila Orang Cina Putih Sekali Putih Itu Bersih Sekali Perawatan Terus Tidak Panas Panas Tidak Kerja Sekaranya Tangan Sudah Berkerut Karena Apa Saya Lakukan Cuci Piring Cuci Pakaian Itu Saya Sikat Cuci Sendiri Urus Anak Urus Jualan Semuanya Sudah Kurasakan Banget Tapi Bersyukur Karena Bisa Jawa Makan Bisa Hidupi Anakku Kakak Ratu Terima kasih Banyak Sudah datang Di sini Berbagi cerita Dan Saya Sangat Respek Hal itu Dan Mudah Mudah Saya Doakan Apa Yang Segala Menjadi Harapan Dan Cita-cita Ata Kedepan Mudah Mudah Bisa Berjalan Sesuai Rencana Ata Teman Teman Sekalian Ini Pentingnya Kita Ngobrol Berbagi Cerita Selain Kakak Ratu Menyampaikan Ceritanya Kita Pun Juga Bisa Mendapat Pelajaran Dari Situ Yang Selama Ini Ternyata Kita Dengar Dengar Ternyata Ada Kejadian Yang Dialami Kan Biasanya Kita Dengar Dengar Dari Film Atau Dari Cerita Orang Ternyata Kakak Ratu Mengalaminya Langsung Selamat Berjuang Kembali Kakak Ratu Dan Anda Tetap Mampu Menaklukkan Kota Makassar Ini Dan Yang Paling Penting Tetap Jaga Kesehatan Selalu Kakak Apa Yang Kita Mau Sampaikan Lagi Di Bagian Akhir Ini Itu Saja Apa Harus Yang Kita Semoga Ini Semoga Saya Bisa Kembali Lagi Seperti Dulu Bisa Bisa Ada Uang Banyak Lagi Bisa Perawat Lagi Tapi Dengan Usahaku Dengan Hasil Usahaku Oke Ini Agak Sedikit Challenge Agak Permainan Permainan Sedikit Kalau Besok Kakak Ratu Masih hidup Dan Dapat Uang Satu Miliar Mau Apakan Itu Terutama Itu Buat Orang Tua Sedeka Terus Lebih Lebih Bisa Pakai Saya Pakai Untuk Perawat 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 Yang kedua Kalau besok Ada yang Mau jadi Suamita Mohon maaf Yang seperti Apa Apa Yang paling penting Nakatahui Calon suamita Ini Ya Sholat Kalau saya Memang Saya Apa Pakaian Kayak gini Belum Pake hijab Tapi Saya Itu Tidak Pernah Alfa Sholat Kalau Tidak Halangan Iya Karena Saya Tidak Malam Tidak Salon suami Tidak Sholat Padahal Itu Kan Yang Utama Itu Harus Suami Jadi Ini Iman 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 Paling Penting Itu Karena Kalau Tidak Sholat Pasti Itu Ya Ini Juga Seberapa Tidak 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 Penghasilannya Biar Biar Tidak Meca Jangan Tidak Intinya Adalah Bisa Makan Hidup Jangan Terlalu Bagaimana Iya Kan Bisa Itu Nanti Kalau Kita Bersyukur Bisa 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 Juga Tidak Terlalu Bagaimana Bigayatan Tidak Terlalu Boros Pasti Kan Bisa Bisa Beli Ini Bisa Bisa Lagi Sukses Begitu Satu yang Paling Penting Ini Kalau Ada Hasil Yang Dia Dapatkan Dia Mau Kembalikan Ke Dirinya Dia Mau Perawatan Merawat Tubuhnya Dia Mau Menjaga Segala Macam Menghargai Daripada Kerja Keras Gitu Luar biasa Kak Tadi Kamu Kelas Podcast Oke Maaf Kalau ada Tadi Salah Salah Kata Tadi Saya doakan Ke Survive Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Kalau Apa Yang Mungkin Sama Dengan Pengalaman Atau Mungkin Pernah Kerasakan Atau Mungkin Tetangga Atau Apa Yang Disampaikan Tadi Kita Ngobrol Ada Apa Yang Perlu Diberikan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Atau Mungkin Ada Yang Nanti Juga Mau Duduk Di Kamu Kelas Podcast Atau Mungkin Cerita-cerita Yang Menarik Tentu Saya Akan Sangat Welcome Untuk Kita Saatnya Bilang Kamu Kelas Oke Thank you Saatnya Bilang Kamu Kelas